halo guys pagi ini gua ditanani sama teh sama molen satu molen tadi nemu di dapur ada satu molen terus gua buat teh pas lah buat pagi-pagi gini sorry guys cuma ada satu molennya kadang kalau pagi-pagi gini tuh suka ngebayangin gitu ya kalau gua disini kalau di rumah karena mungkin rumah gua deket sawah-sawah gitu ya depan sawah samping sawah jadi gua tuh sering ngebayangin gitu ngebayangin apa artinya hidup enggak sih cuma bayang-bayangan gua doang aja itu sering berpikir-pikir gitu kayak padi-padi ini dulu sebelum dia jadi padi kan dia masih bibis gitu ya bisa gede tumbuh gitu terus padinya bisa dimakan terus padinya dimakan eh padinya padinya dibuat jadi beras ya teman udah jadi beras jadi nasi terus dimakan sama kita teh guys gua minum ya ah nikmat 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 ini gue mohon maaf ya gue tuh kan depan rumahku depan rumah gue tuh kan ini ya masjid nah gue itu gue tau itu gambar apa gitu ya entah itu gambar naga apa gambar apa tuh nah ini bisa kalian lihat ini kayaknya gambar ini apa gambar cacing apa gambar apa gitu ya gue gak tau kalo kalian tau ini gambar apa nih ya mungkin itu inilah apa kerjanya anak-anak nakal anak-anak kecil gitu yang sering gambar-gambar kalo kalian nih kalo di kota kan gue kan di desa nih mungkin yang lo bayangin gimana gitu di kota kayak gimana soalnya gue sekota-kotanya gue ya sekota-kotanya gue gue pergi ke kota gitu paling ke kota Bogor terus terus kembali lagi ya ke Jakarta atau ke Bandung gitu ya tapi ya cuma sekedar lewat doang main sebentar lewat gitu nih ini tuh di samping rumah gue yang udah gak kepake yang udah kosong ini rumahnya kosong ini bawahnya kolam kolamnya udah udah gak keurus lagi ini rumah gue nih masih bagus dalamnya ma tapi keropos-keropos nih lantainya ini nih itu punya yang keropos karena sering kehujanan itu tempat pemancingan ya semenjak ada pemancingan itu gue juga belum pernah tuh mancing disana ya karena tadi gue tuh gak gak suka mancing tapi kalo waktu kecil itu kan gue sering apa kalo hujan-hujan apalagi kalo sore nih suka apa namanya berenang di sawah sono terus kesini terus ke sawah sono lagi terus pokoknya mengitari sawah lah berenangnya perang-perangan pake apa pake lumpur sawah ya kadang kalo kadang ketika kecil kita pengen eh kadang pas kita kecil bukan kita sih gue ya kadang pas gue kecil nih gue pengen cepet-cepet gede gitu ya tapi pas udah gede ngebayangin lagi waktu kecil kayaknya seru gitu ya kecil itu gak ada beban gak ada apa gak ada cobaan ya pokoknya siap pria tuh senang gitu paling yang gue takutin yang gue takutin itu dimarahin sama ibu gitu dimarahin sama ibu gak pulang-pulang terus gak sholat digebugin gitu kan ya tapi kalo di play speak lagi ke belakang gue kayaknya nikmat banget gitu jadi ketika masa kecil itu gak ada beban gak ada pikiran hidup ya pikirannya tuh senang terus gitu kan main sama temen gitu kan kemana-mana gitu main bola sekarang walaupun gue udah bisa beli bola gitu kan beda hawanya gitu pas ketika gue waktu kecil udah beda gitu kan senengnya itu beda happy-nya itu beda makanya nih kalo kalian yang udah punya anak ya ya biarin mereka beribaginasi sendiri ber aktivitas sesuai keinginan mereka gitu tetep diajarkan pendidikan ya tapi apa yang mereka suka ya biarin gitu karena itu memang kesenangan mereka gitu kan ketika kecil matah lagi guys ini mohon maaf ya ini gelasnya foot PGRI kalo kalian ngebayangin nih kalo kalian hidup-hidup yang tinggal-tinggal di kota nih kalo liat kayak gini nih gimana perasaan kalian pagi-pagi liat tangkal pisang terus langsung liat sawah di depan rumah itu ada motor liwat banyak pohon-pohon ada tiang listrik terus masih ada sedikit embun-embun gitu ya gimana perasaannya kita lagi guys seruput ya dijalani aja dinikmati di ya kalo hidup di sesali ya semua orang juga pasti punya penyesalan hidup masing-masing jadi ya jalani aja ya ini mah ngobrol-ngobrol biasa lah gitu kan ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ya sekedar ngobrol aja biasanya gue kalo ngobrol gitu kalo sama temen-temen guys ditemani secangkir teh anget di depan sawah nanti kalo ada yang ngebajak gue nanti video ini kayaknya sebentar lagi yang dibajak ini kalo kemarin-kemarin pake mesin tapi biasanya juga masih ada pake kerbau gitu kan bajaknya masih ada pake kerbau kalo disini mah ya kalian pasti punya apa masak kecil yang masak kecil masing-masing gitu kan kalo gue nih sedikit ya nah gue tuh sering apa nyari ikan disini nih nyari ikan kecil-kecil kalo disini namanya ikan bungkeng kalo kalian gak tau ya namanya ikannya apa ikan kecil-kecil nanti kalo udah banyak digoreng digoreng-garing gitu kan terus dicampur masako kalo gue dicampur garam udah mantap oke guys semoga kalian menikmati pagi kalian ya gue tutup ya videonya bye bye ngeteh dulu bro ngeteh nikmati jalani seruput ngetah hihihi ngetah ngetah selamat menikmati